Sebanyak 111 dari 112 jemaah calon haji kota Palopo diberangkatkan dari halaman Masjid Agung pada selasa 4 Juni 2024. 111 jemaah haji tersebut berangkat dengan bergabung di Kloter 34, sementara satu orang akan bergabung di Kloter 35 dan berangkat setelah pemberangkatan JCH Palopo. Ratusan keluarga mengantar JCH memenuhi halaman Masjid Agung Palopo untuk mengantar. Keluarga pun berdasarkan untuk menyelami keluarga mereka yang akan berangkat. Pelaksana harian Kepala Kemenak Palopo Ahmad Patola mengatakan JCH asal Palopo Kloter 34 Gelombang 2 akan diterima di Asrama Haji Sudiang dan akan berangkat menuju ke Tanah Suci pada Rabu 5 Juni 2024 malam. Menurut Patola, seluruh bus yang membawa JCH ke Asrama Haji ditugaskan tenaga medis untuk memastikan kesehatan JCH. Namun yang berangkat ke Tanah Suci bersama JCH asal Palopo ada seorang dokter dan satu perawat. Patola berharap seluruh jemaah calon haji yang didominasi kaum hawa tersebut bisa melaksanakan ibadah haji sesuai aturan dan kembali dalam keadaan sehat. Yang tergabung pada Kloter 34 dan insya Allah akan diterima di Makassar pada jam 8 malam. Jadi insya Allah akan diterima di Makassar pada jam 8 malam dan insya Allah jam 10 besoknya itu pada tanggal yaitu hari Rabu itu dan 10 malam sudah masuk di Bandara Hasanudin Makassar dan akan diberangkatkan ke Gedah. Pantauan di lokasi meski sejumlah jemaah haji sudah berusia lanjut namun tidak ada yang menggunakan bantuan kursi roda termasuk jemaah tertua yang berusia 95 tahun. Tangis, haru, bahagia dan lambayan tangan mengiringi keberangkatan JCH ke Kota Makassar dengan menggunakan 4 unit bus. Diketahui kuota haji di Palopo meningkat pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya. Sebelumnya jatah haji di Kota Palopo hanya 105 orang. Tahun ini kuota bertambah menjadi 112 orang. Sementara itu salah seorang JCH Palopo, Sutarno merasa bersyukur setelah sekian lama menunggu. Alhamdulillah senang sekali Pak Aram lama menunggu baru kita sempat di panggilan. Bapak itu lah ya. Senang sekali untuk pengagian. Kita berhubungan berapa-hubungan berapa tahun. Nada Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!